Wah, keren banget! Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sobat baik kamu dari pagar kehidupan di Podcast Pagi. Ada satu hal yang membedakan ya, kalau kita menonton pagar kehidupan, terutama segmen Podcast Pagi ini. Ada tamparan-tamparan kehidupan yang bisa jadi kamu tuh nggak pernah terima selama ini. Ada banyak orang lapor kepada saya, mas, terima kasih loh. Kenapa? Karena hidup saya sering banget ketampar dengan materi pagar kehidupan, terutama kalau udah berbicara tentang filosofi-filosofi hidup yang belum pernah saya dengar dari orang-orang di sekitar saya. Nah, sekarang kabar baiknya saya akan kembali memberikan kamu sebuah filosofi kehidupan yang, seizin Tuhan, sudah bisa merubah hidup saya. Filosofi itu saya beri nama Filosofi Pertanyaan Konyol. Bener banget. Filosofi ini mungkin terdengar aneh, tapi coba deh dengarkan perkataan saya. Pasti kamu setuju bahwa ini yang bisa jadi juga sedang kamu cari. Ini menarik nih. Yuk kita simak. Nah, sekarang langsung aja. Kenapa mas, kok tiba-tiba di bagian depan video ini mas Aryan secara jujur memberikan sebuah ilmu baru yang bernama Filosofi Konyol. Kenapa konyol? Ada apa gerangan? Gini, teman-teman, saya bongkar satu rahasia kehidupan yang sebenarnya menjadi gaya hidup saya dari dulu sampai sekarang ya. Ini cuma kamu aja nih yang baru tahu. Saya itu adalah tipe orang yang seringkali bertanya. Bahkan kalau boleh jujur, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali saya tanyakan kepada semesta raya. Yang bisa jadi pertanyaan itu kalau mungkin orang lain denger, orang bakal nyengir, bingung, kenapa hal seperti itu aja ditanyain. Sama seperti salah satu pertanyaan yang baru aja saya tanyakan kepada Tuhan dan saya renungkan ke dalam diri saya sendiri. Gini, teman-teman, kamu pernah gak sih bertanya kenapa ada bayangan dalam hidup ini? Kalau kamu sedang melihat sebuah kaca contohnya, coba deh, di sekitar kamu ada kaca gak? Kenapa di kaca itu harus ada bayangan ya? Kenapa ketika kita lagi melihat jendela, jendela yang di luar mungkin ada pemandangan, jendela itu sendiri pun ada loh pantulan wajah kita walaupun cuma sedikit. Kenapa Tuhan menciptakan sebuah hukum dalam semesta raya yang menjadikan bayangan itu ada dalam dunia ini? Pernah gak kamu bertanya begitu? Pertanyaan itu baru aja sekitar beberapa jam yang lalu saya tanyakan dan saya renungkan. Dan kamu tahu jawabannya. Jawaban ini yang akhirnya saya putuskan untuk saya harus berikan kepada kamu karena jawabannya ini keren banget. Gini, saya selalu percaya teman-teman bahwa apapun yang diizinkan Tuhan dalam semesta raya ini itu tidak ada yang kebetulan atau sia-sia. Termasuk kenapa harus ada bayangan itu sendiri pun saya yakin ada makna filosofi di baliknya. Makna kenapa Tuhan mengizinkan kita harus ada bayangan dalam hidup ini itu sebenarnya sepele. Agar kita tidak lupa melihat diri kita dahulu sebelum kita berusaha menilai orang lain. saya ulangi kenapa kalau kita lihat jendela yang di luarnya mungkin ada pemandangan kita tetap aja di jendela itu bisa melihat pantulan diri kita sendiri kenapa harus begitu? Karena Tuhan itu ingin supaya kita sebelum melihat orang lain sebelum menilai orang lain nilailah dulu diri kita terlebih dahulu. Karena bagaimanapun penilaian kita akan orang lain penilaian kita akan sesuatu semua bergantung dari kitanya sendiri udah waras atau belum. Nah ini dia nih setuju gak? Coba deh setuju atau tidak bahwa setiap penilaian kita kepada sesuatu hal teman-teman itu bergantung dari kitanya sendiri loh. Nih saya kasih bukti ya saya kasih bukti bahwa ini benar. Coba di saat kita lagi baru bangun tidur lagi kereyep-kereyep lagi nyawanya belum ngumpul pernah ya? Nah di saat itu pernah gak sih kalau kita mungkin disuguhin dengan berita yang agak ngeselin kita jadi marah gitu loh. Atau mungkin gak usah berita deh mungkin bagi kamu yang udah punya anak atau punya pasangan di saat nyawa kamu belum ngumpul pernah gak diri kamu marah sama pasangan atau sama anak karena ditanya sebuah pertanyaan yang kamu mungkin jawabnya nanti dulu dong aku baru bangun nanti dulu dong ayah atau ibu baru bangun terus kamu bete gitu pernah gak seperti itu? Padahal pertanyaannya sih gak ada masalah tapi karena kitanya sendiri belum ngumpul nyawanya belum seger badannya seolah-olah kayaknya pertanyaan itu membuat kita marah gitu pernah seperti itu? kalau memang pernah itu maksud saya kadang-kadang gini loh diri kita itu sukanya menilai sesuatu tapi kita lupa untuk memandikan jiwa kita dulu supaya adem saya ulangi ya kita suka lupa memandikan jiwa kita dulu supaya adem kita ini sebenarnya cuma butuh jiwa yang adem karena kalau jiwa kita adem cara kita menilai seseorang cara kita memandang sesuatu berubah kok sekarang coba lihat masalah apapun yang sedang kamu alami lihat masalah apapun itu nah masalah itu yakin itu adalah masalah yakin kalau memang yakin saya tanya pernah gak sih seumur hidup dalam hidup kamu diri kamu ketika lagi happy ketika lagi tenang ketika lagi damai masalah yang berat terasa ringan pernah gak seumur hidup kamu ngerasain itu sekali aja pernah kan masalahnya berat tapi kok entah kenapa mas ketika saya lagi happy ketika saya sedang tenang dan damai masalah yang berat itu jadi terasa ringan buat saya pernah seperti itu nah kalau pernah berarti yang harus ditanyakan adalah apakah kita benar-benar yakin masalah yang kita pikir masalah itu adalah masalah hmm nah itu dia sekarang coba pakai filosofi jendela tadi teman-teman yuk nomor satu kita gak usah cari solusi masalah kita itu gimana gimana caranya kita bisa buat orang itu suka kita gimana caranya bisa buat orang itu memaafkan kita gimana cara buat kita supaya bisa diterima orang stop mikirin itu semua apapun yang menjadi masalah kamu lupain dulu deh nomor satu tanya gimana cara saya supaya saat ini juga jiwa saya bisa adem saya ulangi sekarang juga coba kamu tanyakan ke diri kamu sendiri tanya gimana caranya supaya saat ini detik ini jiwa saya bisa adem iya kan karena kita sama-sama udah setuju nih kalau jiwa kita adem cara pandang kita untuk memecahkan masalah berbeda betul berarti yang salah itu bukan masalahnya dong yang salah itu bukan orangnya dong yang salah itu adalah kita kenapa kita memandang hidup dengan jiwa yang belum adem iya gak betul kan nah sekarang saya ingin memberikan kepada kamu cara-cara saya gimana jiwa saya nih ketika lagi panas ketika lagi gak nyaman gitu ya saya bisa melakukan sesuatu hal yang seizin Tuhan bisa membuat jiwa saya adem barangkali cara ini juga berguna buat kamu ya mau tahu caranya gini caranya nomor 1 kalau jiwa kita mau adem kamu ingat dulu sesuatu hal yang adem itu ber asal dari semua perilaku yang adem saya ulangi semua yang bikin adem bagi jiwa kita berawal dari perilaku yang bikin adem dulu perilaku yang bikin adem itu seperti apa mas perilaku yang ada hubungannya dengan berbagi dan memberi halo berbagi dan memberi itu bikin jiwa adem betul apa tidak berbagi dan memberi ini gak harus ke orang terus coba sekarang kamu lihat nih lagi di rumah kan nih atau lagi di kosan atau lagi dimanapun kamu coba lihat ada hewan apa di sekitar kamu kucing mungkin anjing mungkin burung mungkin apapun yang ada di sekitar kamu termasuk semut-semut hitam coba deh sekali-sekali kamu iseng lah kasihlah sedikit makanan buat mereka kalau bisa kamu sentuh kamu belay ya belay kamu sentuh masa sih jiwa kamu gak adem coba deh ketika diri kita berbagi akan sesuatu hal tanpa berharap apa-apa disitu jiwa kita adem loh dalam sekejap betul gak nah yang kedua gini kalau kita mau adem diri kita harus mengeluarkan keringat dulu nah ini belum pernah saya ajarin nih belum pernah saya ajarin ya kan yang pertama tadi mungkin udah sering ya bersedekah berbagi udah sering tapi yang nomor dua ini tolong disimak baik-baik kalau kamu mau tenang dan jiwanya adem praktekin ini deh untuk menguji coba untuk bisa mengadamkan jiwa buat jiwa kita jadi tenang dan adem coba buat tubuhmu berkeringat kalau gak bisa dengan cara olahraga tolong dengarkan kalau tidak bisa dengan cara olahraga lakukanlah cara yang kedua yaitu setiap pagi dan sore minumlah air hangat saya ulangi setiap pagi dan sore minumlah air hangat yang ketika kamu minumnya kamu jadi mengeluarkan keringat kalau gak percaya coba sekarang juga coba coba ayo coba sekarang coba panasin air hangatkan air ya jangan terlalu dingin airnya agak-agak panas sedikit lah gitu ya terus kamu minum pelan-pelan aja minumnya gak bisa buru-buru kan panas tuh minum aja pelan-pelan seteguk 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 sampai 800 ml atau 1 liter iya pelan-pelan kamu nikmati setiap pagi dan sore coba bohong kamu kalau berkata rasanya sama aja badan saya bohong karena kalau diri kita melakukan itu anehnya badan kita jiwa kita jadi tenang dan adem coba di uji coba sekarang coba ayo sambil nonton video ini coba silahkan nah kok bisa mas kenapa kita hanya dengan minum air panas atau air hangat aja setiap pagi dan sore kenapa jiwa kita jadi adem karena kita butuh tenang itu jawabannya jiwa yang adem itu berasal dari ketenangan ketika diri kita minum-minuman yang hangat atau panas pelan-pelan dan rutin sampai mengeluarkan keringat disitu kita tenang disaat kita tenang jiwa kita adem disaat jiwa kita adem coba pikirin masalahnya masih berat gak? coba nah itu dia yang jadi masalah tuh selama ini kalau kita memecahkan masalah malah pakai cara yang salah minum-minuman alkohol jiwa kita jadi adem apa panas? ya panas masalah tambah berat apa ringan? tambah berat gimana sih? ya kan? ada masalah ngerokok jiwa kita jadi adem atau panas ya panas dong beres gak masalah? ya kagak betul gak? jelas kan? masuk akal kan? cara ini yang sangat sederhana tapi selalu saya lakukan setiap hari dan hasilnya hidup saya jadi tenang terus baru setelah ini coba kamu hiasi setiap hari selain dengan bersyukur dan berdoa kamu hiasi juga dengan minuman yang namanya teh hijau saya tuh pernah ngomong di video yang dulu banget di pagar kehidupan bahwa sahabat pagar kehidupan harus mulai rutin minum teh hijau bukan apa-apa karena teh hijau itu juga memberikan ketenangan batin kalau kita rutin meminumnya jadi sekarang coba deh saya ingin kamu lakukan tiga hal hari ini dan hari-hari yang akan datang pertama berbagilah dalam bentuk sedekah bisa ke manusia atau ke hewan-hewan di sekitar kamu tanpa berharap imbalan ingat ikhlas yang kedua rutin-rutinlah minum air hangat setiap pagi dan sore sampai badanmu mengeluarkan keringat dan yang ketiga selain kamu bersyukur dan berdoa sesuai dengan keyakinanmu tutuplah harimu dengan minum teh hijau satu gelas aja setelah itu di saat dirimu tenang jiwamu adem pandang lagi masalahmu masih berat atau tidak disitu kamu akan bingung dan heran kok bisa ya mas dengan ini saja masalah saya beres dengan sendirinya bisa karena cara pandang saya dan cara pandang kamu akan berbeda ketika kita jiwanya adem betul sekali gimana luar biasa ya itu dia pertanyaan-pertanyaan konyol yang sering saya tanyakan itu bisa lu menghasilkan emas seperti ini jadi saya bersyukur sekali kepada Tuhan atas apa yang diberikan ke dalam batin saya di hari ini dan ini semua yang saya bagikan kepada kamu bisa sampai kepada kamu seizin Tuhan jadi berterima kasih ya sama Tuhanmu dengan menjadi orang yang baik janji oke Alhamdulillah masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan tetap keep the spirit keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati